Upacara tersebut dihadiri oleh seluruh karyawan dari Pelindo Regional Dua Jambi dan KSOP Kelas 3 Telang Duku, serta menjadi momen penguatan supagat persatuan di antara pekerja pelabuhan, Senin 28 Oktober 2024. Salah satu rangkaian acara upacara dimulai dengan pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928, yang menjadi refleksi atas supagat persatuan yang diwariskan oleh para pemuda bangsa. Dalam upacara ini, Kepala Pelaksana Harian atau PLH KSOP Kelas 3 Telang Duku ARF, Maulana Hasan S. Esos, juga membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Ohraga Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut, Yuliana menegaskan pentingnya menjadikan nilai-nilai sumpah pemuda sebagai fondasi bagi setiap pekerja pelabuhan. Di sektor maritim, sebagian persatuan ini sangat penting agar dapat terus memberikan pelayanan terbaik untuk kemajuan ekonomi bangsa. Pada kesempatan ini, KSOP Kelas 3 Telang Duku juga memberikan penghargaan satya kencana kepada para pekerja KSOP yang telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian luar biasa. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam memastikan pelancaran operasional pelabuhan dan menjaga keabanaan serta pelayanan publik yang prima. Pelindo dan KSOP berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan yang mengedepankan nilai kebangsaan, supangat kerjasama, dan kekeluargaan di antara seluruh pekerja pelabuhan di Jambi. Terima kasih telah menonton!